Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Apa kabar hari ini ya Long weekend kemana aja kalian Kalau aku nih ke Malang Atau tepatnya di Batu ya Ketempat saudara Ini ada di rumahnya om Jadi pandemi kayak gini Kita tuh udah bosan di rumah Tapi kita jalan-jalannya Nggak ke tempat wisata yang rame-rame gitu teman-teman Kita cuma berkunjung ke rumah saudara Kebetulan saudara-saudara dari ayahku itu Banyak yang ada di Batu Malang Kalau ini nih di Dusun Kapru Dusun Kapru itu Arah ke selekta ya teman-teman Kan belok kanan itu ada jalan bukit berbunga Nah itu ada banyak perkampungan Permukiman walga gitu Nanti masuk ke dalam lagi Itu banyak perkebunan tanaman-tanaman hias gitu Sayurannya ada cuma sedikit Buah-buahannya juga nggak sebanyak dulu Nah kalau omku itu membudidayakan jeruk Nah beliau juga Menjual bunga-bunga potong gitu teman-teman Saudaraku yang lain juga buka online shop Yang udah rame banget di Sopi Jadi mereka menjual tanaman-tanaman yang lagi booming sekarang teman-teman Kan masa pandemi orang-orang suka menanam-nanam gitu kan Jadi Alhamdulillah usahanya tuh rame banget Nah itu kita sekeluarga bersepeda keliling kebun teman-teman Masya Allah Alhamdulillah seger banget nih teman-teman udaranya Jadi kita nggak pakai masker lagi Karena penduduk disini juga banyak sekali yang nggak pakai masker Disini mungkin zona hijau ya teman-teman Lagian kalau olahraga atau bersepeda itu kan nggak boleh ditutup hidungnya Nah ntar sesek Sepanjang perjalanan tadi kita melihat gunung ya teman-teman Itu adalah gunung Panderman Biasanya digunakan untuk mendaki gitu ya teman-teman Lokasinya dari sini itu sekitar 7,2 km Atau bisa ditempu selama 18 menit perjalanan Konon nama gunung itu diambil dari orang Belanda Yang pertama kali mendaki gunung tersebut Namanya adalah Panderman Beliau berasal dari Belanda ya Jadi warga sekitar menamakan gunung tersebut sebagai gunung Panderman Lebih enak diucapkan di lidah orang Jawa kan ya Di sepanjang perjalanan kita banyak menemui ibu-ibu atau bapak-bapak Yang menuju perkebunan tersebut untuk bekerja Mereka itu ramah ya ciri khas orang Indonesia Tersenyum ketika ada orang baru meskipun nggak kenal ya Jadi kalau aku di desa pasti semua orang itu aku sapain Aku nyatanya cuma monggo Gitu aja mereka udah senyum Tapi kalau di kota aku nggak berani Ntar dikira stres lagi senyum-senyum Nyata eh malah nggak dibeles apa Nah ini di permukiman warga Seneng kan ya di lingkungan kebun-kebun gitu seger banget Jauh dari hirup piku kota teman-teman Kalau pikiran lagi stres bermain kesini aja udah Wah hilang tuh stres Beban-beban pekerjaan apapun yang ada di rumah sebelumnya itu Kayaknya udah hilang aja Bentar kalau balik dari sini berjibaku lagi dengan kegiatan sehari-hari Tapi kan itu wajib dilakukan ya teman-teman Nggak usah itu nggak usah diambil pusing Waktunya kerja-kerja Waktunya refreshing yaudah refreshing aja Seimbang gitu loh Nah kalau teman-teman refreshingnya gimana ya Apa baca buku atau belanja Atau cari pernak-pernik dalam dapur Atau dekor-dekor rumah Itu termasuk refreshing ya Pokoknya apa aja yang bikin otak seger itu Lakukan aja ya teman-teman Oke sampai disini videonya Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir Semoga sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye